Berikutnya Saudara Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Polda Kalimantan Barat menangkap dua pria yang diduga hendak menjual sisik terenggiling atau manis javanika. Penangkapan ini merupakan respons atas laporan warga. Dua tersangka ditangkap di desa Nangataman, Kabupaten Sekadau. Ketika membawa 14,6 kilogram sisik terenggiling menggunakan sepeda motor. Belasan kilogram sisik ini diperkirakan berasal dari 56 ekor terenggiling. Untuk mendapatkan 1 kilogram sisik terenggiling, setidaknya harus membunuh sebanyak 4 hingga 10 ekor terenggiling tergantung dari besarnya. Terenggiling diduga dikumpulkan tersangka dari warga. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, terenggiling masuk dalam kategori dilindungi yang terancam punah. Warga diimbau untuk tidak menangkap bahkan membunuh terenggiling demi menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Berhasil mengamankan dua orang tersangka. Yang inisial SK umur 33 tahun dan BW umur 33 tahun ya. Nah itu kita amankan. Memang saat terjadi di lokasi, kedua pelaku ini membawa sisik terenggiling. Jadi sebenarnya kita tidak melihat dari nilai sisik terenggilingnya, namun secara lebih luas lagi ya, itu kerusakan-kerusakan ekosistem yang ada di sana. Jadi kita juga harus bisa melihat dari nilai sisik terenggiling yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.